Intro Kesibukan jadwal manggun dan proyek lainnya membuat Mahalini dan Rizky Febian kini jarang bertemu Rasa kangen keduanya pun tak bisa mereka sembunyikan Penasaran apa ungkapan kangen dan kebahagiaan Mahalini pada Rizky Febian dan apakah mereka ada waktu melepas rindu walau hanya sejenak Ada kesibukan apa Mahalini dan Rizky Febian hari ini serta informasi terupdate lainnya Berikut Youtube Channel Berbagi Cerita CBC Merangkumnya Jadwal manggun Rizky Febian dan Mahalini setiap pekan pada bulan Juni ini cukup padat Waktu latihan dan istirahat pun mereka wajib mendisiplinkan diri agar kondisi kesehatan mereka tetap stabil terjaga Kita ketahui bersama Baik Rizky Febian maupun Mahalini ketika perform Selain mengundang decah kagum pada para ribuan bahkan jutaan pasang mata penontonnya Baik secara langsung maupun dibalik layar perangkat elektronik semua ikut terkesima dibuatnya Ya penampilan mereka memang seperti ada gemesteri tersendiri ketika tampil Semua lengkap tersagi ada harunya Bikin merinding saat gemuruh penonton ikut bernyanyi Bikin merinding saat ini akan tersampaikan bersama orang yang jauh di sana Bikin merinding saat ini akan tersampaikan bersama orang yang jauh di sana Bikin merinding saat ini akan tersampaikan bersama orang yang jauh di sana Pun bahkan tak sedikit ikut terhanyut dibuatnya Manakala mereka menyebut nama kekasihnya saat manggung Terlebih ketika manggung bersama Ya performa mereka 2 bahkan 3 jam itu setiap kali manggung Sepertinya tidak cukup untuk para calon dan penggemar setianya Angantaran mereka selalu bikin candu Sebelum kita melihat apa kesibukan mereka hari ini Hingga melepas rindu di tengah-tengah kesibukan rutinitasnya Berikut jadwal duet manggung mereka yang terdekat pada bulan Juni ini Yakni pada Minggu 12 Juni 2022 di kota Bandung Yang merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya Rizky Febian dan Mahalini dijadwalkan tampil bersama Di lapangan manunggal lingkar barus kecematan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Jawa Barat Jadi para penggemar telini dan naiki yang akan pulang kampung bernyanyi di tanah kelahirannya Jangan sampai waktu, hari dan tanggalnya tidak dicatat Kita ketahui bersama pasca Rizky Febian manggung di Universitas Purwakerto malam kemarin Ia dan krunya tanpa istirahat langsung kembali ke Jakarta Menggunakan kereta ekspres sama seperti waktu berangkatnya Dan Alhamdulillah Rizky Febian dan kru tiba dengan selamat pada subuh harinya Minggu 5 Juni 2022 Terkuak alasan Rizky Febian ngotot BP perjalanan Jakarta Purwakerto Lantara malam ini Mahalini ada jeda istirahat dari rutinitasnya beberapa hari ini Membuat mereka terpisah dan jarang ketemu Diketahui disela-sela olah vokal Mahalini di studio ini Aiki datang menyamperin Rindu tiga hari seperti seketika terobat di saat mereka berhepiria malam ini Nampak Mahalini bernyanyi diiringi para krunya Ikut menampilkan Rizky Febian memainkan stick drummer Mengiringi musik dan suara Mahalini Bak memimpin grup paduan suara Mahalini yang fokus bernyanyi Ikut tertawa melihat aksi candah Aiki Ayangnya ini Sebelumnya, Mahalini melalui postingan di Instagram Ia mengaku alisnya terus berkedut Ternyata menurutnya ingin mendapatkan sesuatu yang bahagia Yakni namanya ikut disebut saat perform Rizky Febian Menghibur ribuan penggemar di dalam dan luar Auditorium Universitas Muhammadiyah Pumukerto malam kemarin Dimana sebelum perform juga Mahalini dan Aiki sempat video kolan Pantas alis aku suka gerak-gerak satu Tulis Mahalini pada caption video Memperlihatkan aksi panggung Rizky Febian kekasihnya itu di UMP Ya, kedutaan alis memang kerap dihubungkan dengan berbagai mitos Percaya atau tidak, Anda sendirilah yang bisa menentukan Yang jelas tanpa melunturkan keyakinan Anda masing-masing Hai, aku Mahalini Jangan lupa untuk datang ke Music Fest By Garasi Project Tanggal 21 Juli 2022 Di Lombok Kita bakal nyanyi bareng, seru-seruan bareng Galau-galau bareng, bareng aku Izin bang Kapasitas panggung Mahalini di Lombok nanti berapa orang? Berapa ini? Merah Jadi nanti kurang lebih Intinya seribu ke atas Tidak bisa dikasih tau Maaf banget Maaf Terima kasih Sekali lagi bang Maaf sampai saat ini sudah berapa present tiket yang terjual Dari 100% kurang lebih yang laku sudah Sada ya Sada ya Yang pesennya 50% ke atas Tidak bisa dikasih tau Sekali cinta Takkan bisa Tergi Beda agama Tidak enak adik-adik Tuhan memang satu guys ya Terima kasih Terima kasih Tidak akan ada keseruan dan kejutan Apalagi pada kedua pasangan terbucing Top market top ini Terus ikuti channel berbagi cerita ini Untuk mendapatkan update-update informasi Dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe Dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Dan menekan notifikasi terbucing channel berbagi cerita ini Terima kasih telah menonton